Sejumlah strategi operasional dipersiapkan dalam mengantisipasi kepadatan res area selama mudik lebaran tahun ini. Strategi ini dibuat dalam bentuk skema rekayasa lalu intas di dalam res area, serta upaya memaksimalkan kapasitas parkir kendaraan seiring dengan meningkatnya arus lalu intas di jalan tol pada periode arus mudik maupun balik lebaran ini. Kita bahas bersama, siang ini bersama narasumber kami ada Pak Triyono Juno Asmono, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian, PWPR atau yang akrab di siapa Pak Yongki. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yongki. Waalaikumsalam, selamat siang Mas. Ya Pak Yongki kita tahu sejumlah rekayasa lalu intas ini akan diberlakukan. Kontraflow kalau kemarin sudah berlaku ya Pak ya, one way kemudian juga ada ganjel genap, kontraflow, termasuk juga mempersiapkan res area sebagai solusi dari kemacetan di mudik tahun ini. Kalau dari PWPR, sejauh mana persiapan res area Pak Yongki? Baik, terima kasih Mas. Jadi dapat kami sampaikan, kami sudah menyiapkan 127 res area dan juga tambahan res area funglusional, ada 6 res area funglusional dengan harapan dapat melayani masyarakat. Dan juga kami menyiapkan res area tersebut untuk pengaturan-pengaturannya Pak. Jadi mudah-mudahan dengan res area tersebut masyarakat bisa istirahat dan juga bisa melanjutkan perjalanannya setelah itu. Yang menjadi fokus dari PWPR di ruas Tol mana Pak Yongki? Karena kalau kita berbicara orang-orang yang beristirahat di res area tentu ada penumpukan ya. Apakah juga diatur waktu yang akan diperbolehkan? Kalau tadi laporan teman kami 30 menit waktu yang boleh dipakai ketika beristirahat di res area Pak Yongki? Betul Mas. Jadi kami menghimbau masyarakat yang menggunakan res area dapat menggunakan res area tersebut tidak terlalu lama atau maksimal 30 menit. Dengan harapan dapat menghindari kemacatan yang mungkin dapat terjadi atau akibat penumpukan kendaraan seperti itu. Dan juga kami menghimbau masyarakat itu tidak membeli atau memakan makanan di tempat mas. Jadi sifatnya take away atau memungkus makanan yang ada di res area tersebut. Dalam lebaran tahun ini kalau dari Pak Menko PMK Muhajare Fendi menyatakan sudah ada upaya untuk penambahan res area. Penambahan res area di titik mana saja sudah dilakukan oleh PWPR Pak Yongki? Jadi kami ada tambahan 6 res area baru atau fungsional. Jadi ada 3 di Pemalang Batang ada 2 titik. Dan Jakarta Cikampek ada 1 titik. Dan juga sifatnya fungsional. Sementara ini di 194 Ruasti Sundau. Dan juga Jakarta Cikampek Palemanan km 81 A dan B. Dan yang terakhir di km 444 Kemarang Solo. Ada tidak catatan yang dilakukan oleh kementerian Anda perlunya adanya untuk masuk ke dalam res area penambahan badan jalan? Karena menyempit ya Pak ya? Karena kalau kita masuk ke res area kan akan menyempit. Apakah ada solusi untuk menambahkan pelebaran jalan memasuki res area? Baik. Jadi kami sudah mengantisipasi atau mengidentifikasi beberapa titik yang merupakan titik lelah. Khususnya di Jakarta Tol Cikampek Palemanan. Baik arah A dan B. Ini ada 3 titik mas. Kilometer 86, 102, dan 130. Dan untuk antisipasi lonjakan masyarakat yang menggunakan res area tersebut dan pengalaman tahun lalu. Banyak masyarakat yang menggunakan atau parkir di bawah jalan. Kami sudah melakukan pelebaran di 3 res area tersebut sepanjang 1,5 km. Masing-masing di depan dari res area. Sehingga harapan kami dengan ada tambahan lajur tersebut, traffic flow di depan res area menjadi lebih lancar. Demikian Mas. Baik, tadi juga temuan kami melaporkan ada SPKL ya Pak ya. Stasiun pengisian kendaraan listrik. Ada tempat untuk pengisian bagi mereka yang punya mobil listrik di res area. Res area mana saja yang disediakan oleh PUPR dan juga sejumlah pihak lainnya untuk memfasilitasi mereka yang punya mobil listrik Pak. Yonki. Baik, ini penting sekali Mas. Jadi kami sudah menyiapkan SPKLU di res area di jalan tol. Ada 14 titik. Yang pertama adalah di jalan tol Jakarta Merak. Ini ada satu titik. Kilometer 13A. Lalu yang kedua ini di tol Tras Jawa. Dari Jakarta sampai ke Perubolinggo. Ini kilometer 6B, 208B, 389B, 456B, 519B, 616B, 207A, 379A, 519A, 626A, dan 695A. Dan yang terakhir di non-transjawa Pak. Ini di Jagorawi. Tepatnya di kilometer 10A dan 21B. Jadi total ada 14 titik. Baik, cukup membantu ya Pak bagi mereka yang punya mobil listrik. Pak Yonki, kalau berbicara soal rekayasa lintas diberlakukanlah mulai dari one way ya Pak ya, satu arah. Kemarin sudah mulai pukul 2.20 siang dan situasional. Apakah ini mempengaruhi ya Pak ya dengan adanya rekayasa lintas ini? Apakah terjadi penumpukan kendaraan di res-res area tertentu? Kalau terjadi penumpukan kendaraan, apakah ada imbawan khusus bagi mereka yang berhenti di bawah jalan? Baik. Jadi memang kalau kami amati sampai tadi pagi Mas, kami sudah mengawati ke beberapa titik yang biasanya selalu terjadi penumpukan kendaraan di res area. Ada dua titik yaitu Jakarta Merak dan juga Cikambek Pali Manan. Dan di Jakarta Merak Alhamdulillah terkontrol baik Mas. Tidak terjadi antrean yang berarti, karena memang kami sudah menyiapkan beberapa skenario untuk pengendapan kendaraan. Untuk Jakarta Cikambek dan juga sampai Cikambek Pali Manan juga relatif lancar. Namun tadi pagi kami mengamati ada satu titik yaitu di res area fungsional. Tepatnya di KM 81A dan B. Ini terjadi sedikit kemacetan karena memang adanya masyarakat yang memaksa untuk parkir di bawah jalan. Namun setelah itu kami koordinasi dengan kepolisian dan sudah kami arahkan ke res area berikutnya. Jadi kami berikan rambu rambu Mas bahwa res area berikutnya tidak terlalu jauh di kilometer 86. Sehingga masyarakat yang tadinya parkir di bawah jalan dan menyebabkan kemacetan sudah bergeser ke res area berikutnya. Dan Alhamdulillah setelah itu kendaraan dapat berjalan dengan lancar. Baik, tentu pemudik yang masih di rumah belum berangkat pemudik pada hari ini mungkin berfikir-fikir sehingga nanti mungkin akan pemudik ingin tahu informasi dari pihak Anda Pak Yongki. Apa saja fasilitas yang disediakan di res area selain tadi ada penambahan toilet, memperlebar masuknya kendaraan ke dalam res area dengan memperlebar jalan itu sendiri, kemudian juga SPKL. Apakah posko yang didirikan oleh kementerian PUPR bersama otoritas tempat maupun kepolisian guna membantu bagi mereka yang mungkin capek di jalan, kemudian ada fasilitas bijit atau bagaimana gitu Pak? Baik Mas. Jadi di res area ini memang kami sudah menyiapkan beberapa fasilitas termasuk posko bersama. Di sini tidak hanya PUPR dan badan para pengelola jelanto, tapi juga pihak kepolisian dan dari kementerian perhubungan. Nah di sana kami berharap bisa mengontrol secara penuh traffic flow yang ada di sana dan juga penambahan dari beberapa fasilitas yang ada Mas. Tadi Mas sudah menyampaikan adanya pertambahan mobile toilet, sebesar lebih kurang keseluruhan itu 3.000 mobile toilet. Lalu kami juga sudah menyiapkan beberapa titik fasilitas seperti tempat bermain anak, tempat terbuka hijau, dan kampung UMKM Mas. Ini tempat untuk penjualan dari makanan dan minuman, spot-spot foto, dan juga tempat pembelian oleh-oleh dan live musik di sana. Lalu juga kami sudah menyiapkan beberapa titik untuk pemberian makanan yang sifatnya drive-thru, tadi tidak berhenti, dan take away untuk beberapa teman yang ada. Dan juga ini penting, kami sudah menyiapkan juga penyediaan dari BBM Modular Mas, untuk beberapa titik yang ada, termasuk posko-posko kesehatan. Baik, singkat saja terakhir Pak, closing statement dari Anda, apa yang membawa Anda bagi para pembundi, kalau lah dikatakan res area sebagai jurus urai macet? Baik, pertama adalah kami harapkan masyarakat dapat melakukan kesiapan perjalanan, pastikan kendaraannya sehat, lalu yang berangkat juga dalam kondisi sehat, lalu pilihlah rute dan waktu yang sudah ditentukan, Anda bisa melihat di aplikasi yang sudah kami siapkan, untuk menghindari macet yang ada. Lalu juga ikuti aturan-aturan, termasuk pengaturan traffic flow di res area yang ada, jadi tidak langsung parkir di depan-depan tenan. Dan yang terakhir, tempat kami di res area adalah tidak berlama-lama di res area, dianjurkan untuk membeli makanan secara takeaway, lalu menerapkan protokol kesehatan, menjaga kebersihan yang ada, dan juga jika res area itu penuh, jangan paksakan untuk masuk, tapi gunakan res area terdekat. Kebetulan, kalau kami lihat, nanti kami sudah menyiapkan tanda-tanda atau VMS, bahwa next, res area tidak jauh dari yang ada, sehingga masyarakat bisa menggunakan res area yang ada tanpa memaksakan masuk ke tenan-tenan atau ke res area tertentu. Demikian, Mas. Baik, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia News Award ada Pak Triono Juno Asmono atau Pak Yongki, selaku Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PPR. Selamat sehat, Assalamualaikum Pak Yongki. Assalamualaikum, terima kasih.